Halo sobat semuanya, saling tantang untuk bertinju terjadi di antara para petarung dalam laga Superstar Snowkalt. Bahkan Sultan Andara Raffi Ahmad yang selaku pemandu acara akhirnya menantang Ariel Noah untuk adu jotos di atas ring tinju. Hal tersebut pun dilontarkan oleh Raffi Ahmad setelah ditantang oleh Raja Sabta Okto hari selaku promotor tinju tersebut. Okto pun mengaku siap menggelar event tinju kalau Raffi Ahmad bersedia untuk menjadi salah satu petarungnya. Pada acara tinju paling hits dalam sejarah tinju di Indonesia yaitu 2 juta penonton ini pun belum selesai. Baru permulaan, ujar Raja Sabta Okto hari di laga Superstar Snowkalt yang digelar di Mahaka Square Kelapa Gading Jakarta Utara, Jumat 17 November 2023, malam. Saya akan kembali lagi untuk menjadi promotor tinju. Apabila Raffi Ahmad mau tanding lagi tinju, setuju enggak? Berani enggak? Tantang Okto hari kepada Raffi Ahmad. Mengaku pribadi yang tidak suka ketika ditantang. Raffi Ahmad pun akhirnya menyanggupi tawaran dari Okto. Hanya saja, ia ingin bertanding dengan lawan yang menurutnya setara dari segi usia. Secara terbuka, Raffi Ahmad pun menantang Ariel Noah bertanding tinju. Jadi gue enggak suka ditantang ya. Gue berani. Ya tapi jangan lawan anak mudalah. Lawan yang seumuran gue. Lawan siapa? Ariel Noah sekarang gue tantang. Ucap Raffi. Mendengar pernyataan Raffi Ahmad tersebut, Okto hari pun akhirnya menyampaikan secara terbuka tantangan itu kepada Ariel Noah. Apalagi salah satu laga pada malam tadi. Ada yang dipertandingkan ulang. Selamat menikmati.